Terima kasih telah menonton Dan meratapi kepergian seseorang keperistirahatan terakhirnya Kemarin 3 Agustus sekitar pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia Barat Komedian Mami Prakoso menghembuskan nafas terakhir Di sebuah rumah sakit di Solo, Jawa Tengah Lantaran penyakit lever dan lambung Kematian yang merenggut Mami di usia 53 tahun ini Tak diduga oleh pihak keluarga dan para sahabat Lantaran almarhum selama ini selalu tampil tegar dan bersemangat Mami sudah meninggal Itu saya merasa Kayaknya enggak yakin, enggak percaya Enggak yakin Habis itu saya diem Saya bangkit lagi, ini apa sih Dengan enggak sadarnya Akhirnya saya tanya-tanya Memang ada keluarga dari Solo Mengatakan kebenarannya Bapak Mami meninggal jam 2.35 di rumah sakit Sakit Lever dan lambung 5 dari istri 3 Saya yang kaget Mami saya pikir malah enggak punya penyakit apa-apa Saya pikir benar Mami itu waras Sihat Tapi pernah ngomong ya Tapi cuma saya sempat ngomong Saya ini bermasalah di pernafasan saya Kenapa ya Ngomong ini Ngomong ini Ngomong lah Wah bahaya lah Tak hanya keluarga yang berduka Komedian nunung yang juga sahabatnya Turut menangis mengiringi jenasa seniornya Di komunitas Lawak Srimulat Saat hendak dibawa ke mobil jenasa Menuju ke rumah duka di dusun Sidowaya, Ngawi, Jawa Timur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi mau dari rumah keluar Mau berangkat besuk Cuman saya lagi kan Saya kan juga lagi keluar dari rumah sakit Kemarin saya juga lagi sakit Saya mau kontrol dulu Habis kontrol Saya mau besuk Gitu loh Tapi Maka denger dia meninggal Cuman kemarin sih dikasih tau Katanya sempat Dia udah gak sadar Gak sadar Ngamuk-ngamuk Dicabutin semua infusnya Dia ngamuk-ngamuk Gulung-gulung di rumah sakit gitu Nantang-nantang Katanya dia udah kayak orang gak sadar Mungkin disuntik penenang Apa gimana Terus aku bilang gimana Udah gak tenang mbak Gitu Gak pernah Gak ada Dia tuh sehat kok Mami Gak ada Gak ada Mami itu bukan tipe orang suka mengeluh Yang anu tuh gak ada Berapa hari yang lalu sakit lambung Clevernya bengkak Terus dibawa ke rumah sakit Ngawi Katanya alatnya gak ada Dirujuk Dirujuk ke Seragen Ke Seragen juga alatnya kurang memenuhi Sama adiknya Jadi di kempor dibawa ke Solo Gitu loh Jadi di Solo cuman 2 hari Kalau gak 3 hari Sakitnya juga gak lama Orang baru berapa hari Berapa Puasa-puasa kemarin Aku sempat nanya ke Calon Mami itu ya kabar Calonong Enggak Ape sehatin barusan Kalau Jakarta mbak Habis Off air gitu Yaudah Aku nanyain gitu Sempet kok Selalu nanyain Mami itu ya kabar Aku nanyain terus Gak tau itu memang Merahasiakan bapak bermanam Tapi yang jelas Mami prakosa belum pernah Ada mengeluh Saya sakit ini Sakit itu Sepengetahuan saya Belum pernah Memang tak ada yang bisa menebang Kapan duka dan Kesedihan itu hadir Menyapa kehidupan seseorang Lantas kesedihan itu Terasa kian mencekam Kala yang terlintas Hanyalah kenangan Tentang almarhum Yang hari ini Menurut rencana Pukul 10 waktu Indonesia Barat Dimakamkan di pemakaman umum Desa Jengkrik Ngawi, Jawa Timur Yang paling kita ingat itu Selalu mengingatkan Satu sama lain Cuman itu aja Gak ada lain Itu kan Justru itu yang paling kita ingatkan Yang paling berkesan Oh iya ya Kalau kita show gitu Saling mengingatkan Satu sama lain Memang saya gak bisa hilang Sampai sekarang itu Jadi pada saat Mami itu bikin pentas Pemimpin Musiknya Yang pengatur Pengatur musiknya Kan saya Terus Bikin drama Ini Apa Beritanya Manusia digantung hidup-hidup Itu yang digantung Saya Tapi Digantung beneran Gimana sih kita itu kan Udah Sepuluhan tahun kita Bekerja Satu panggung Satu atap Ya Kemana-mana Keluar negeri Keluar kota Maupun dalam kota Itu kita Selalu ketemu Terus sekarang Dia gak ada Bagaimana perasaan kita kan Merasa kehilangan Bukan lagi temen lagi Sudah kehilangan saudara Kayaknya kan begitu Jadi doa kami Dari Tarsan Peribadi Dan keluarga Dan temen-temen pelawak Yang satu kelompok Apa itu Sri Mulat Apa itu Paski Apa itu Pelawak Jowo Ya sangat berduka cita Harapan kami Dan doa kami Semoga Mami Ditempatkan Di sisi Allah Dan semoga juga Diterima amalnya Dimaafkan kesalahannya Dan yang di rumah Yang ditinggalkan Ikhlas Dan tabah Menghadapi Semua ini Sang komedian Telah pergi Tak ada lagi canda Dan tawanya Di panggung hiburan Namun Karyanya tetap abadi Lalu seperti apa Kenangan-kenangan Almarhum Sepanjang berkarir Sebagai komedian Lantas Seperti apa pula Aksi almarhum Saat bernyanyi Campur sari Seperti sang adik Didi Kempot Dari Solo Jawa Tengah Duka membayangi Keluarga Dan para sahabat komedian Mami Prakoso Lantaran tak menduga Mami pergi secepat itu Meninggal dunia Di usia 53 tahun Karena penyakit liver Namun Mami Meninggalkan Cicak kisah Lewat sikap Tutur dan karya Lantas seperti apakah Kenangan Dan tinggal lucu Mami Saat tengah berkumpul Dengan para sahabat Kedis memulat Tak hanya pandai melawak Seperti apa pula Mami Saat menyanyikan lagu Campur sari Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!